sering banyak kita terikat dengan keduniawian kita terikat dengan harta kekayaan kita kita terikat dengan kehormatan kita jadi rasanya kalau ada orang yang sedikit saja mungkin menyaingi kita orang yang sedikit saja mungkin menyalip kehormatan kita atau menyinggung kita tidak suka apakah sudah siap? ketika kita mati kita mau memasuki kekekalan yang mana? dimuliakan oleh Tuhan atau dimurkai oleh Tuhan semua kita tentukan sekarang ini kalau kita mau masuk surga maka kita tentukan dari bumi ini bukan nanti kalau kita mau masuk neraka berarti kehidupan kita sekarang ini sudah terlihat bahwa kita memang bakat masuk neraka dan semua itu akan ketahuan semua orang bisa menilai kalau orang itu kejam, orang itu sadis orang itu tidak bisa dibilangin orang itu banyak bohong, memutar balikan fakta bisa saja dan semua itu akan terlihat dengan jelas shalom bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita berjumpa lagi setelah sekian lama saya tidak mengupload video tetapi saat ini saya mulai mengupload lagi jadi sebelum saya membahas ke dalam tema yang akan kita bahas mari saya mengajak bapak ibu saudara untuk dukung saya dengan mengklik tombol subscribe aktifkan gambar loncengnya jangan lupa supaya setiap ada video yang terbaru bapak ibu dapat menerima notifikasinya silahkan juga tekan like berikan komentar lalu juga boleh share kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya di dalam kehidupan kita terlalu banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil sering sekali justru kita salah di dalam mengambil keputusan ketika keputusan itu salah maka itu akan menentukan tidak ada di dalam kehidupan kita yang tidak ada kita mengambil keputusan semua pasti harus mengambil keputusannya sering sekali banyak di antara kita berpikir bahwa ya hidup kita sudah ditakdirkan jangan lupa takdir itu kita yang menentukan kita mau menjadi seperti apa nanti itu kita yang menentukan kecuali takdir yang tidak bisa kita rubah yaitu kita harus mengalami kemaktian bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita banyak orang yang merasa pasrah bahwa inilah takdirnya saya susah saya tidak punya pekerjaan inilah takdirnya sekarang ini saya tidak dihargai oleh orang lain inilah takdirnya bukan seperti itu bapak ibu saudara kita harus bisa melihat keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita ketika menghadapi sebuah masalah masalah apapun itu seberat apapun itu kita harus bisa mempertimbangkan keputusan apa yang kita ambil maka langkah lebih baik kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini untuk mengambil setiap keputusan itu berdasarkan kehendak Tuhan saja kalau kita mau jujur sering sekali justru kita mengambil keputusan itu karena keinginan hati kita egoisnya kita yang maunya dihormati maunya paling nomor satu tidak boleh ada saingan nah itu keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita jadi bapak ibu saudara kalau kita salah mengambil keputusan maka kita pun telah mentakdirkan kesalahan atau ketidaktepatan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang kalau saat kita di bumi ini banyak mengambil keputusan yang salah misalnya kita hanya mementingkan bagaimana memuaskan daging kita memuaskan ego kita memuaskan kehormatan kita ya bisa saja karena kita tidak mau dihormati tidak mau dikalahkan tidak mau disaingi maka kita berpikir bahwa ya sekarang saya harus berjuang untuk mengambil keputusan-keputusan yang menyenangkan daging saya maka itu akan kita tuai akibatnya akan kita dapatkan hasilnya karena kita berbicara juga dengan tabur tuai kita akan menuai semuanya itu yaitu dengan takdir seperti apa yang kita inginkan kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini bergaul dengan orang-orang yang mungkin menjadi perampok orang-orang yang mungkin menjadi pembunuh orang-orang yang mungkin sukanya berbohong maka secara tidak kita sadari bahwa kita sedang menentukan takdir kita menjadi sama seperti mereka kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mengambil keputusan di dalam hidup ini sesuka hati kita maka kita sedang menentukan takdir kita ke depan itu seperti apa yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara ingin kaya Bapak Ibu Saudara ingin berhasil maka Bapak Ibu Saudara harus berjuang harus menentukan bekerja keras dengan baik bekerja keras dengan rajin ini yang akan menentukan takdir Bapak Ibu Saudara bagaimana mungkin pengen punya uang banyak tetapi tidak mau bekerja ingin berhasil tidak mau berjuang tidak sedikit diantara kita berpikir bahwa ya cukup lah kita berdoa minta sama Tuhan biar Tuhan yang berkati bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati kalau kita malas bekerja bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati hidup kita berubah hidup kita kalau kita sendiri tidak mau berubah jadi kita harus mengambil keputusan-keputusan yang benar ada satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan ini ada dua pilihan kita mau memenuhi atau mau mengejar yang ada di dunia saat ini atau yang nanti di dalam kekekalan jujur saja sebanyak selama ini kita terlalu banyak mengejar yang ada di dunia ini kita mengejar bahkan kita terikat ingat ya bukan berarti tidak boleh mengejar kita rajin kerja segala macam justru kita harus rajin kerja sering banyak kita terikat dengan keduniawian kita terikat dengan harta kekayaan kita kita terikat dengan kehormatan kita jadi rasanya kalau ada orang yang sedikit saja mungkin menyaingi kita orang yang sedikit saja mungkin menyalip kehormatan kita atau menyinggung kita tidak suka kok bisa? karena kita terikat mari siapapun di antara kita yang terikat dengan harta kekayaan kita kehormatan, harga diri gengsi maka kita menjadi orang yang egois semuanya itu Bapak Ibu Saudara coba ketika kita mati apakah itu menguntungkan kita di dalam kekekalan siapapun di antara kita pasti mati tidak ada yang tidak mati kita pasti mati siapapun itu dan ketika kita sampai di kematian kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya tidak ada batas waktu apakah sudah siap? ketika kita mati kita mau memasuki kekekalan yang mana? dimuliakan oleh Tuhan atau dimurkai oleh Tuhan semua kita tentukan sekarang ini semua kita putuskan sekarang ini kalau kita memutuskan sekarang ini untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas kita memutuskan untuk hidup tidak terikat dengan semua yang ada di dunia ini tidak terikat dengan kehormatan kekayaan jabatan bukan berarti tidak boleh kerja keras justru kalau kita memfokuskan kehidupan kita yang akan kekal nanti maka di dalam dunia ini pun kita pasti bekerja keras kita pasti berjuang kita pasti rajin kalau keputusan kita sekarang hanya terikat kepada semua yang ada itu maka hidup kita pun hanya cukup sampai di dunia ini selesai itu kita tinggalkan semua nah ada kehidupan kekal ada kehidupan yang tidak ada batas waktunya yaitu kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru dan kita semua bapak ibu saudara dan saya kita harus mempersiapkannya sekarang saat kita hidup di dalam dunia yang terbatas ini kita harus mempersiapkannya untuk kehidupan kekal apa yang mau kita lakukan apa yang mau kita ikat apa yang mau kita pelihara itu akan menentukan kalau kita maunya egois menang sendiri maka akan membentuk karakter kita sehingga ketika kita mati nanti karakter kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan kita kalau kita mau masuk surga maka kita tentukan dari bumi ini bukan nanti kalau kita mau masuk neraka berarti kehidupan kita sekarang ini sudah terlihat bahwa kita memang bakat masuk neraka dan semua itu akan ketahuan semua orang bisa menilai kalau orang itu kejam orang itu sadis orang itu tidak bisa dibilangin orang itu banyak bohong memutar balikan fakta bisa saja dan semua itu akan terlihat dengan jelas mari Bapak Ibu Saudara saya mengajak disini ayo saya mengingatkan keputusan-keputusan bukan hanya keputusan besar ya tetapi keputusan-keputusan dari hal-hal yang kecil hal-hal sehari-hari itu menentukan kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara kalau saya tanya pasti mau masuk surga mau mau masuk langit baru bumi baru mau tidak ada yang tidak mau yang menjadi permasalahan keputusan apa yang kita buat saat ini mau gak kita meninggalkan semua percintaan dunia ini jangan kita cuma berbicara meninggalkan percintaan dunia tetapi tingkah laku kita mencintai dunia ini jangan seperti itu mari Bapak Ibu Saudara tunjukkan kalau memang kita tidak mencintai dunia berarti kita tidak terikat kita tidak mengejar dan tidak terikat dengan apa yang ada di dunia ini tetapi kita mengejar bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan perilaku kita pikiran kita mata kita telinga kita perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita semuanya harus bisa kita jaga dan itu keputusan ketika ada kesempatan untuk kumpul-kumpul ngegosipin orang ngomongin orang itu kesempatan kita mau menggunakan mulut kita untuk hal yang baik atau untuk hal yang jahat ketika ada kesempatan orang sedang ngegosip kita punya kesempatan untuk menggunakan telinga kita untuk mendengarkan gosip atau tidak bahkan ketika kita melihat ada godaan-godaan yang timbul pada saat itu di mata kita di pikiran kita itu pun kesempatan untuk mengambil keputusan kita mau mengikuti itu semua atau justru kita menolaknya mungkin bapak ibu saudara diberkati Tuhan punya uang yang banyak berhasil bahkan punya kehormatan apakah bapak ibu saudara sakit hati kecewa marah ketika tidak ada orang yang menghargai bapak ibu saudara atau ketika mengalami kegagalan kalau kita masih merasakan kecewa itu kalau kita masih sakit hati berarti kita masih terikat dengan semuanya itu mari bapak ibu saudara selagi kita masih bernafas selagi kita masih hidup berarti kita masih punya kesempatan jangan biarkan kesempatan berlalu gunakan kesempatan sebaik mungkin maksimalkan kesempatan itu agar kita bisa mengambil keputusan yang benar keputusan yang tepat dan keputusan yang benar keputusan yang tepat adalah ketika kita mempersiapkan kehidupan kekekalan kita kehidupan kekekalan yang mana pilihan di tangan kita mau dimuliakan bersama dengan Tuhan atau kita mau dimurkai oleh Tuhan itu keputusannya apa terserah bapak ibu saudara dan saya saran saya ayo persiapan kehidupan kita nanti di langit yang baru dan bumi yang baru agar kita dimuliakan bersama dengan Tuhan dan kita dapat memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan Bapak di surga pertimbangkan pikirkan mulai sekarang Tuhan Yesus Kristus memberkati salam transformasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati